FEDERASI SEPAK BOLA EROPA Federasi Sepak Bola Eropa atau UFA Telah resmi menggelar kompetisi baru untuk klub-klub Eropa Bernama UFA Conference League di musim ini Kompetisi ketiga dari Liga Champions Eropa dan juga Liga Eropa itu Menjadi wadah baru bagi klub-klub dari negara kecil Untuk bisa bermain di level Eropa Meski baru pertama kali digelar musim ini Namun UFA Conference League telah menyedot banyak perhatian penonton Terutama para penggemar dari klub kontestan Dari 32 tim peserta Ada beberapa tim kuat yang dijagokan sebagai calon juara Liga Conference edisi pertama tahun ini Dan berikut adalah 5 klub terkuat di UFA Conference League 2021-2022 AS Roma Tampil bersama pelatih baru Jose Mourinho AS Roma berhasil mengawali start mengesankan dengan memimpin kelas men sementara seri A musim ini Tak hanya itu, Gialo Rossi yang musim ini bermain di Liga Conference Juga termasuk sebagai tim kuat kandidat juara dengan diperkuat pemain-pemain hebat Seperti Temi Abraham, Rui Patricio hingga Lorenzo Pellegrini Tergabung di grup C Liga Conference bersama Zoria Luhas CSK Sofia dan Bodoglim Roma diprediksi tidak akan menemui hadangan terjel untuk melaju ke babak selanjutnya SK Slavia Prage Klub paling berpengalaman di kompetisi Eropa asal Republik Ceko Slavia Prage menjadi salah satu tim kandidat terkuat juara Liga Conference edisi pertama musim ini Juara kasta tertinggi Republik Ceko itu pernah merasakan bermain di Liga Eropa maupun Liga Champions Tergabung di grup E bersama Feyenoord, Union Berlin dan Haifa Wakil Ceko itu diprediksi akan melenggang mulus ke babak selanjutnya Belum lagi, Slavia Prage sangat berambisi untuk menjuarai Liga Conference pertama mereka Dalam beberapa tahun terakhir, Slavia Prage telah mengorbitkan pemain-pemain berbakat seperti Jan Kuca dan Thomas Holles FC Kopenhagen Wakil Liga Denmark, FC Kopenhagen merupakan klub yang berstatus paling berpengalaman di kompetisi Eropa yang bermain di Liga Conference Tercatat, sejak dua dekade terakhir, Kopenhagen tidak pernah absen dari Liga Eropa maupun Liga Champions Tergabung di grup F bersama dengan Pauk, Slovan Bratislava dan Lincoln Red Ims FC Kopenhagen diprediksi tidak akan sulit untuk lolos ke babak selanjutnya Dengan segudang pengalaman di level Eropa, Kopenhagen akan menjadi penantang serius di perebutan juara edisi pertama Liga Conference Tottenham Hotspur Menjadi wakil Inggris di Liga Conference, Tottenham Hotspur termasuk ke dalam klub terkuat dengan sejumlah pemain terbaik mereka seperti Harry Kane, Christian Romero hingga Sonny Humid Tergabung di grup B bersama Stetri Nice, VTC dan Mura Langkah Tottenham untuk melaju ke babak selanjutnya diakini tidak akan sulit Dengan materi yang bagus serta pengalaman Nuno Esperito, bukan tidak mungkin klub asal London itu akan menjadi juara Liga Conference pada edisi pertama Stetri Nice Dalam beberapa tahun terakhir, klub asal Perancis Stetri Nice telah berkembang menjadi salah satu kuda hitam di kompetisi Eropa Di musim lalu, mereka berhasil memainkan debutnya di Liga Champions meski tak mampu lolos dari fase grup Namun, Rennes pernah mengalahkan Arsenal 3-1 di Liga Eropa yang membuktikan bahwa kekuatan Stetri Nice tidak bisa diremehkan Meski baru saja ditinggal salah satu pemain terbaiknya Eduardo Camavinga yang pindah ke Real Madrid Namun kiprah Rennes di Liga Conference diprediksi akan tetap menghibur Mereka saat ini masih memiliki beberapa pemain kunci seperti Hamari Traore, Jeremy Doku, Serhu Guirasi dan Gaetan Laburdin Terima kasih telah menonton!